Intro Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah Dan sekarang saya sudah bersama Habib Muhammad Siap Habib ada yang mau bertanya Pertanyaan dari Jawa yang ada di rumah Habib Izin aku bacain ya Ada di belakang kita Habib Dari Edbaskar Razainal Assalamualaikum tanya dong Ustadz Mau bertanya kepada guru-guru khususnya Habib Makanya Habib ada disini Apakah boleh ketika wudhu Kita lap air wudhu yang ada di muka atau di tangan Ada yang bilang tidak Dan ada yang bilang boleh Dan sebenarnya bagaimana Takut salah katanya Habib Silahkan Habib Muhammad Syahab Bismillahirrahmanirrahim Dalam berwudhu itu ada yang wajib-wajibnya Ada yang sunnah-sunnahna Ada juga yang makru Nah diantara yang makruh berwudhu ada beberapa hal Karena waktu diantaranya ada sesuai dengan pertanyaannya Kita habis berwudhu kita lap dengan handuk Apabila habis berwudhu kita lap dengan handuk Maka hukumnya makruh Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu Nabi berwudhu pernah dikasih seperti handuk Maka tidak dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Maka ada yang mengatakan selama itu Air menetes, menetes, menetes itu Setiap tetesan itu menggugurkan dosa-dosa orang yang berwudhu Jadi sayang kalau ibu-ibu semuanya yang di rumah Habis berwudhu di lap Tapi apakah secara mutlak Lihat sikon dan kondisi Misalnya kita agak sekarang agak-agak menggigil misalnya Jadi kan habis berwudhu Jadi kalau kita tahankan sampai kering menggigil Akhirnya sebelum kering dia meninggal Jadi enggak apa-apa Di lap itu tidak jadi masalah Jadi dilihat sikon dan kondisinya bisa menjadi makru atau tidak makru Masyaul, terima kasih Habib untuk jawabannya sekarang untuk kesimpulan kita Ustaz Polana Silahkan Kalau seperti ini batal enggak udhunya Maka dalam hal ini jagalah udh, perbaharui lah udh Karena udh itu begitu mulianya Karena menghapuskan dosa, menjadi cahaya Dan membersihkan, mengangkat ada sekitar Maka hal-hal yang bisa membatalkan udh adalah Menijin keluar sesuatu dari dua lubang Dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya Yang berikutnya Yakni hilang akal Hati-hati juga jangan sampai kita menyebabkan hal tersebut Aduh billahi minah di aspek Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilah Rambul Amin Allahumma salli على seyidina Muhammadonin Nabi lammih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma jعلna من عibadik الصالحin Wajjalna min al-ulamai al-amilin Wajjalna min al-tawabin Wajjalna min al-mutatahhirin Ya Allah bantulakami antusnanthiasa manparbaiki ibadahkam ya Allah Jansatlahkam manparbaiki yamakatari malasalur amal ibadahkam ya Allah Rabbna teqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukوعana wa sujudana Wa qirāatana min al-Qurān al-Azim Allahumma bārik lana fi rajab wa shabān Wabalikna ramadhan bishhati wa rizq wa sīhati wa sīhati wa sīdina Muhammad Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamah Insya Allah besok kita ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh